Dalam upaya memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial, BPJS Ketenaga Kerjaan Wilayah Toraja menggelar sosialisasi bagi para wartawan pada Sabtu 27 Juli 2024 di Rantai Pau, Toraja Utara. Fokus utama sosialisasi ini yaitu dua program utama, yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi peserta, bukan penerima upah atau PBU. Hadir dalam acara ini 20 perwakilan media serta petugas kepesertaan BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang Toraja Utara dan Tanah Toraja. Dalam peparannya, Widianti Ba'an, selaku petugas kepesertaan Cabang Toraja Utara, menjelaskan bahwa BPJS Ketenaga Kerjaan memiliki 5 program jaminan sosial yang bertujuan untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja Indonesia, yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Lebih lanjut, Widianti Ba'an menyoroti pentingnya program JKK dan JKM bagi para wartawan yang memiliki risiko tinggi mengalami kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas jurnalistik. Ia menyampaikan bahwa jika terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian, ahli waris akan menerima santunan sebesar 48 kali upah yang dilaporkan, setara dengan sekitar 48 juta. Selain itu, ahli waris juga berhak atas beasiswa pendidikan bagi dua orang anak hingga tingkat perguruan tinggi dengan total manfaat mencapai 174 juta. Sementara itu, jika kematian peserta bukan disebabkan oleh kecelakaan kerja, ahli waris akan menerima santunan kematian sebesar 42 juta. Sementara itu, Landi Agung, petugas kepesertaan BPJS Ketenagakerjangan Cabang Tanah Toraja, mengapresiasi inisiatif para wartawan Toraja Utara untuk mengikuti program jaminan sosial ini. Ia menegaskan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hak setiap pekerja tanpa terkecuali. Dengan iuran yang relatif terjangkau, yakni sebesar Rp16.800 per bulan untuk program JKK dan JKM, peserta dapat memperoleh manfaat yang sangat besar, termasuk biaya pengobatan di rumah sakit, yang seluruhnya ditanggung BPJS Ketenagakerjaan jika mengalami kecelakaan kerja. Yudi Kurniawan mengembarkan dari Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih.